Intro Politisi Partai Golkar Dito Aryotejo Resmi dilantik Presiden Joko Widodo Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Yang baru di Istana Negara Jakarta Senin kemarin Dito menggantikan Zainuddin Amali Yang kini tengah fokus Menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Dalam keterangan persnya Melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden Senin kemarin Dito mengaku Presiden Jokowi langsung memberinya Tiga tugas, salah satunya Event SEA Games dan ASEAN Games Di agenda event SEA Games dan ASEAN Games Kita mempriorteskan cabur-cabur Yang memiliki potensi medali Jadi harus efisien Tetapi kita mendapatkan hasil medali Yang terbaik Dan kedua arahan Pak Presiden Pak Presiden ingin liga-liga Pertandingan Olahraga itu Masif dilaksanakan Di level tingkat pendidikan Sekolah dan kuliah Dan juga Untuk rakyat kita Diminta untuk Menggalakan Liga antar kampung Selain melantik Dito Ario Tejo Sebagai menpora Presiden Joko Widodo Juga melantik Komisaris Jenderal Riko Amelza Daniel Sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Menggantikan pendahulunya Boy Rafli Amar Yang memasuki Masa pensiun Usai dilantik Presiden Jokowi Meminta Riko Mengoptimalkan Kegiatan Deradikalisasi Terhadap masyarakat Yang terlibat Dalam radikalisme Dan terorisme Bapak Presiden Tadi berpesan Kepada saya Untuk melakukan Optimalisasi Kegiatan Deradikalisasi Terutama Kepada Saudara-saudara kita Yang pernah tersesat Dan terlibat Dalam masalah hukum Dengan kasus-kasus Radikalisme Dan terorisme Seperti itu Kepala BNPT Riko Akan melakukan Berbagai upaya Pendekatan Baik secara Preventif Dan persuasif Dan memastikan Pihaknya juga Akan melakukan Penindakan Dalam bentuk Penegakan hukum Selain itu Untuk mencegah Aksi terorisme Di berbagai event Internasional Yang akan digelar Di Indonesia Riko Memastikan Akan mengoptimalkan Sinergi Seluruh kekuatan Yang dimiliki Jasmisi Tanggang Denny Eko JAK TV JAK 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 Terima kasih.